ini agak dimana kok jalan-jalan terus agak di mobil dimana gak baru pulang dari dokter masya Allah dari rumah sakit ya oke baik yuk yang sudah hadir disini semuanya on video on mic semuanya on video on mic kita akan mulai oh yang ini dari dimana rel di dimana-mana oh tak mikir dari mana oke agak di rumah sakit ya ya kamu di rumah sakit ya ya oke gak apa-apa sambil sambil dengerin Pak Fatoni itu yang salah saya tunjirkan pak ragamnya oke kita mulai baik siapkan bukunya dulu sambil menunggu temen-temennya buku bahas harap ini kembali buku bahas harap dibuka bukunya kita akan mulai ya karena waktunya Pak Aroma masyarakat terbatas kita akan mulai kita akan mulai oke Bismillahirrahmanirrahim 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 saya tes suara dulu suaranya Pak Aroma bisa ditinggal dengan jelas enggak ya bisa jelas ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak semuanya kita akan memulai aktivitas pada pagi hari ini kita buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang memungkinkan untuk sikapnya yang baik silahkan dengan sikap yang baik mengawas setiap hari Aka kalau masih dalam perjalanan tetap ikut ya Aka ya oke doa mau belajar Rabbi Zidani Ilma Warazukani Fahra Amin Insya Allah luar biasa baik anak-anak semuanya kita akan mulai aktivitas pagi hari ini Pak Rahmat nanya dulu ke kalian bagaimana kabarnya hari ini semuanya Hai Nabi Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya Pak Rahmat ada dua target yang ingin diraih pada hari ini target yang pertama adalah kita akan mengenalkan alamufraudat kosa kata tentang apa tentang peralatan yang akan kita pelajari hari ini, setelah itu eh masih ada suaranya siapa ini setelah selesai kemudian nanti kita akan melanjutkan untuk menerjemahkan hari ini kita belajar tiga halaman mulai dari halaman 18 sampai halaman 21 empat halaman hari ini kita belajar empat halaman makanya semuanya disiapkan dulu dari awal ada pertanyaan apa yang tanya tadi akan tadi tanya, tanya apakah tak jadi, akan ada ceritanya oke, baik baik, kalau ada pertanyaan parahaman lanjut saya mohon maaf tanpa suara ini kayaknya semen sekali hari ini, ya Fia Fia kamu kok nyanyi-nyanyi senang sekali hari ini baru mendapatkan sejujuan runtuh ya senang sekali kayaknya baik, kita akan mulai analis semuanya kemarin Pak Rahmat sudah memberikan kemarin kan baru satu kali pertemuan ya baru satu kali pertemuan kemarin libur makanya hari ini makanya hari ini lalu pertemuan kedua maaf micnya Aga di-off kan dulu Aga Pak Anwar minta tolong micnya Aga di-mute dulu Aga Aga oke, baik terima kasih baik, terima kasih anak-anak semuanya kita akan mulai ya, kita akan mulai hari ini yang pertama adalah belajar Mufra dah dulu setelah itu kita menerjemahkan Al-Kiro'ah tentang bacaan ataupun percakapan ya nah kemarin Pak Rahmat sudah mencuplek ngerti mencuplek orang loh, di belakangnya Pak Rahmat ada orang misterius ini siapa? tahu enggak? oke Pak Rahmat mau menerjemahkan Bilogo Tilang Arobi ya dengan sebuah lagu ada yang pernah dengar tapi enggak usah diingat-ingat lagunya siapa tapi ini untuk mempermudah kita menghafalkan lagu saja lagunya adalah lagu ah judulnya lupa Pak Rahmat tapi dari Wali dari Wali oh iya cari jodoh judulnya sudah pernah dengar? enggak apa-apa kan hanya ini aja lagunya aja yang Pak Rahmat ambil isinya nanti kita ganti dengan bahasa Arab oke dibuka halaman 18 kamu ambil pensil kamu ambil buku dibuka bukunya Pak Rahmat akan tambahkan beberapa kata di situ biar lagunya nanti manis biar lagunya enak dengar ya halaman 18 kolamun itu tambah kata itu atau Pak Rahmat mau ngomong dulu Pak Rahmat mau nyampein dulu nanti kamu biar biar paham kenapa harus dikasih tanda-tanda itu biar nanti anak-anak semuanya mudah di dalam menghafalkannya Pak Rahmat akan review dulu kolamun itu kolamun itu kolamun itu pulpen kitab buku pelajaran ku rosah buku tulis miklamatun tempat pensil misterotun itu penggaris akibatun artinya artinya tanda-tanda itu penghabus itu penghabus virsamatun itu pensil kayu saburatun papan tulis virjarun artinya jangka kas puluh giyap buku absen kirtosun itu kertas itulah kosa kata tentang peralat eh maaf itulah kosa kata peralatan menulis yang harus kita hafal pernah dengar lagunya pernah ya tapi gak usah dihafalkan lagunya kita menghafalkannya isinya bahasa Arabnya ya sekarang kamu isi dengan beberapa kata tambahan kolamun itu tambah kata itu dah dah berikutnya misterotun misterotun itu misterotun juga tambah kata itu terus haki batun batun artinya tambah kata artinya haki batun tambah kata artinya sabun apa pak sabun tambahin apa pak gak usah yang tidak disebutin pak ramad berarti gak usah ditambahin ya pak ramad ulangi ya dari atas kolamun tambah kata itu berikutnya misterotun tambah kata itu kemudian haki batun artinya mimsahatun tambah kata itu berikutnya mirsamatun itu itu juga mirsamatun itu kemudian firjarun artinya yang artinya udah kirtosun 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 ini agi ini siapa sih agi agi siapa itu ayo munculkan gambarmu ayo pak rayaan rayaan oh rayaan dimunculkan dulu gambarnya biar bisa lihat teman-temannya sofa juga siapa liu sakit prafi yuk munculkan gambarnya semuanya kirtosun itu itulah ngisah diwi ya itulah peralatan sekolah yang harus kita hafal itu tambahan kata-katanya itulah peralatan sekolah yang harus kita hafal itulah peralatan sekolah yang harus kita hafal sudah ada yang tertinggal itulah peralatan sekolah yang harus kita hafal yang harus kita hafal sudah ya sudah coba Pak Rahmat reju satu kali lagi satu kali lagi kalau tidak pakai lagu boleh tidak apa-apa tidak pakai lagu lain lagu lain kejuannya kan yang penting apal kamu tidak pakai lagu boleh terus pakai lagu yang lain juga boleh Pak Rahmat lagunya yang enak kamu pakai lagu yang lain juga boleh tidak apa-apa oke satu kali lagi ya Pak Rahmat kasih contoh ya Pak Rahmat kasih contoh nanti kayak teban satu-satu tapi perkosa kata jadi jawabnya perkosa kata kolamun itu pulpen oh jadi belum konsentrasi sebentar baik sudah ya kolamun itu kolamun itu kolamun itu tutab buku pelajaran kurosa buku tulik miklamatun tempat pensil itu penggaris makibatun artinya tak mimsahatun itu penghabus mirsamatun itu pensil itu pensil kayu sapurotun papan tulis pirjarun artinya jangka kaspologia buku absen kirtosun itu kertas itulah peralatan sekolah yang harus kita hafal gimana gimana fi gitu ya fi ya gitu ya fi ya nah mau ditutup i i i yora bobo yora bobo intinya intinya adalah anak-anak semuanya bisa menghafalkan bisa dipahami bisa dipahami oke ada yang pengen bertanya dulu enggak itu contoh dari pak roh mas jadi bebas jadi bebas mau ganti lagu silahkan mau dihafal tanpa lagu boleh mau tanya rel rel mau tanya rel enggak mau apa siapa yang mau tanya sebelum orang lanjut izah enggak pernah izah tanya enggak ya enggak atar tar mana gambarmu ya tanya atar enggak ada ya ya tanya enggak jadi tanya enggak oke rayan bisa dipahami yan bisa dipahami ya yan ya oke tinggal nanti anak-anak semuanya menghafalkan sendiri boleh menggunakan lagu atau tidak faim tuh oke kalau sudah paham nanti boleh dibuka ini kayaknya Pak Anwar rekam nih yang rekam nanti boleh dibuka rekamannya berikutnya yang kedua kita akan belajar atat drip halaman 19 sudah diisi kemarin sudah sudah sampai yang terakhir Sabku Rotun kapan tulis sudah ya aku lupa Pak lupa coba kita review dari nomor 1 Mr. Rotun Mama 6 Mr. Rotun atat drip awal halaman 19 Mr. Rotun Mr. 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 Penggaris penggaris betul Ryan Mr. itu penggaris berikutnya Mimsa Khatun Mimsa Khatun V apa Mimsa Khatun V penghapus penghapus betul Zuhad Iza Firjarun apa Firjarun jangka betul jangka suaranya 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 Dari Rho Faro gimana dirimu Rho Faro ini Faro pengadanya agak enggak enggak sekarang dimana di rumah sakit oh gitu yaudah nanti halo ya kalau udah sampai rumah bukunya dibuka ya halaman 18 18 19 20 ya baik baik ya sekarang Ryan Ryan Kurosa apa artinya Ryan Kurosa Ryan on make Ryan Kurosa Kurosa Buku tulis betul Kurosa buku tulis Darel Miklamaton apa artinya Miklamaton Darel tadi bisa loh semangat loh tempat pensil tempat pensil Masya Allah betul sekarang yang Atadri Putani latihan yang kedua ini dibalik gambarnya ada tapi gambarnya belum ada semuanya belum ini sudah sudah belum rel kamu sudah ngelecakan belum rel Sapa 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 on make Sapa Sapa itu kan nomor satu sudah ada contohnya itu Sapa Mirsamaton antinya adalah pensil kayu sekarang yang nomor dua buku buku apa namanya buku pelajaran mamak buku pelajaran kita pun betul oh ilah nomor tiga ilah nomor tiga itu di situ ada gambar apalah kira-kira nomor tiga gambar apa on make ilah on make oke Ada gambar Tas Apa artinya tas kira-kira Masara kertas apalah Haki batun Masya Allah Darah hebat Tapi kita yang jawab Apalah Haki Haki batun Liuk Liukan kapa Ibrahim Liuk Kalau kamu Kamu di mana Nomor 4 Nomor 4 itu adalah Buku Absen Apa makna buku Absen Bila tidak Absen Apa Liuk Kasul Kasul Betul Rafa Para nomor 6 Anda penggaris Mama Anda penggaris Betul Mister Roto Liuk Sudah Para Sudah Pas apa Dimanakah dirimu Ma Enggak Oh itu Siapa Siapa Sudah Rafa Lio juga Sudah Rafa Rafa Perlihatkanlah dirimu Oke Rafa Nomor 7 V Nomor 6 V Papan tulis Papan tulis Papan tulis apa V Kalau lupa Boleh lihat buku Sampingnya Gambar Sampingnya Kapan tulis Saburotol Betul Li udah Sapa Udah Sakif Sakif Dimanakah kau Sakif Sakif Udah ada ya Sofa Aina Sofa Sofa Dimanakah dirimu Sofa Kok gak kelihatan Pak Oke Mungkin baru ke belakang Baik Kalau gitu Anak-anak semuanya Kita buka Alaman 20 Kita akan latihan Menterjemahkan Tentang Al-Fewar Tentang percakapan Bilumatil Arabiah Dengan bahasa Arab Semuanya pegang pensil Pegang buku Yang gak pegang buku Dengerin aja Oke Nomor 1 Al-Hewar 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 Nomor 1 Ada gambar Bullpen disitu Ada percakapan Dua orang Ali Ma'ayunus Ali bersama Dengan Yunus Assalamualaikum Gak usah diartikan ya Wa'alaikum salam Mesti jawabannya itu Gak ada yang lain Jawabannya ya Terus Ali Mahada Ya Yunus Siapa yang tahu artinya Ditulis ya Artinya ya Karena ini nanti Akan ada tugas setelahnya Mahada ya Ali Apa Eh Mahada ya Yunus Apa ini wahai Yunus Ditulis Apa ini wahai Yunus Yunus menjawab Zalika Zalika Kolamun Mama nak kolamun Apa Apa liu Ini pulpen Ini pulpen Oh iya betul Ini adalah pulpen Betul Jadi Al-Hewar Yang pertama Percakapan yang pertama Terjadi antara Ali dan Yunus Ali yang Dan Yunus bertanya Ali Diganti Daryl juga Gak apa-apa Daryl sama Vivi juga boleh Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Daryl karo fara Eh Gak mau Daryl karo rafi Ya gitu dong Lagi job Lagi job Lanjut Mahada ya ABK namanya ya Namanya diganti siapapun oleh Boleh Mahada ya rafi Mahada ya rafi Kemudian Daryl menjawab Zalika Kolamun Ini adalah Bul Pulpen Pak Mahmud Siapa namanya Siapa Pak Mahmud Oh iya dong Pak Mahmud Ini fisik Kayaknya lagi senang sekali Pak Mahmud Dari tadi ketawa Dari tadi itu senyum-senyum Kayak gitu Oke lanjut Sekarang Apa tuh Percakapan yang kedua Percakapan yang kedua Hal hadihi saburoto Apa yang tau artinya Apakah ini Papan tulis Ditulis Apakah ini Papan tulis Dijawab 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 Ibaratnya Ibaratnya ada Ada darel Ali diganti darel Yunus diganti Rafi misalkan Yunus diganti Rafi Hal hadihi saburoto Dijawab Dijawab Darel Koknya masuk ventilasi Oh Emergency meeting Jenisnya mobil Jenisnya mobil Jenisnya gitu Eh lift Jangan-jangan ini Emergency meeting Aku foto lift Apa itu Pak Rahman Nggak tau Gim Lanjut Yo Dari atas ya Hal hadihi saburoto Apakah ini Papan tulis Jawab Ya Ya Itu Papan tulis Ya Ya Itu Papan tulis Jawabannya Seperti itu Berikutnya Ali Madalika Apa itu Madalika Apa itu Jawabannya apa Jawabannya Buku yang sampingnya Buku yang sampingnya Itu apa Zalika Kitab Puluhotil Arobiyah Itu adalah Buku Belajaran Bahasa Arab Hal Zalika Apa itu Dijawab Zalika Kitab Puluhotil Arobiyah Itu adalah Buku Bahasa Arab Ada yang Tertinggal Ada yang Tertinggal Tidak ada Ya Tidak ada Yang tertinggal Atau Tidak ada Yang nulis Aku Tertinggal Oh Tertinggal Lagi Kan Pak Rahmat Tidak tahu Kamu Tertinggal Atau Kamu Tidak Nulis Atau Kamu Tidak Selesai Karena Tidak ada Yang dijawab Pak Rahmat Ulangi Dari awal Dari Pertakapan Yang kedua Apakah Ini Papan Tulis Dijawab Ya Itu Papan Tulis Kemudian Ali Pertanya Lagi Madalika Apa itu Dijawab Zalika Kitabul Logotil Arobiyah Itu Adalah Buku Pelajaran Bahasa Arab Percakapan Terakhir Percakapan Terakhir Halaman 21 Itu Adalah Apa Tadi Pak Itu Adalah Apa Yang terakhir Itu Adalah Buku Buku Pelajaran Bahasa Arab Lanjut Ali Mahada Waktunya Paramat 3 5 8 Menit Mahada Ya Yunus Apa Ini Wahai Yunus Apa Ini Wahai Yunus Apa Ini Ya Ganti Halaman Halaman 21 Mahada Mahada Ya Yunus Ini Penghapus Penggaris Eh Mimsakun Penggaris Mimsakun Itu Penghapus Ini Penghapus Siapa yang Tau arti berikutnya Anta Mahirun Aramat Ngasih Lu Artinya Apa Anta Mahirun Baik 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 You Gryper Terdas Gryper Sip Oke Oke Tau yip Bagus 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 Kamu memang Pinter Artinya Seperti Tau yip Anta Mahirun Betul Bagus Bagus Kamu Pinter Betul Bagus Tau yip Itu Artinya Bagus Benar Bagus Baik Boleh Bagus 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 Tau yip Itu Artinya Bagus Tau yip Baik Baik Boleh Atau bagus Kamu Pinter Kamu Emang Pinter Kamu Emang Cer Jadi kalau Bahasanya Bahasanya Laptop Itu gini Kamu Pinter Terima kasih Terima 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 sama 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 sami-sami 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 syukran thank you apa kabar ya maturnuon maturnuon syukran maturnuon apa nih sami-sami utama you are welcome yoyo yoyo oke ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan Pak Roman kasih tugas nanti dikerjakan di rumah enggak dikumpulkan tetapi ini untuk bahan besok pas waktu UK Pak Roman menggunakan ini jadi Pak Roman tanya seperti ini mahadha kamu jawab nanti mungkin ada 5 pertanyaan misalkan ini bullpen nanti kamu bisa ambil jawabannya dari sebelahnya Hussein Assalamualaikum jawabannya pasti Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hussein Hussein bertanya mahadha ya Farid apa ini wahai Farid Farid menjawab dengan gambar di sampingnya itu gambar apa gambarnya 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 bagaimana lalika kitabul lughatil arafi kamu lihatnya di sampingnya pohim 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 bagus itu tugas dari Pak Roman dari ini insya Allah pekan depan masih satu kali lagi untuk apa untuk buka eh belum buka masih satu lagi untuk menerjemahkan Al-Kiro'ah 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 itu halaman 22 besok kita terjemahkan pekan depannya lagi baru kita buka buka bab ini gitu Al-Kiro'ah itu apa? cerita cerita bacaan boleh lah bacaan isinya cerita juga boleh isinya tentang apa ya namanya kita ngomong tentang kondisi kelas atau apa juga boleh intinya menceritakan oke cukup ya ada pertanyaan ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan Pak Roma tutup nih udah selesai nih ada pertanyaan enggak enggak ada ya baik kalau gak ada sudah paham ya semuanya ya sudah siapa tadi tugasnya tugasnya ini orang motor yang halaman 22 halaman 21 yes tutup halaman 21 melengkapi melengkapi percakapan nanti kamu bisa niru di sebelahnya apakah dikumpulkan tidak tetapi ini untuk bahan uka dua minggu lagi uka nya kan dengan lisan contohnya gini Pak Rahmat nanya sama Dharil anggap aja ini adalah pulpen Pak Rahmat nanya ke Dharil tesnya seperti ini mahala Dharil Dharil menjawab lalika olah Pak Rahmat misalkan kayak gitu besok tesnya seperti itu Pak Rahmat ada lima soal kamu jawab lima-limanya berarti benar yang jawab dua berarti yuk nilainya kurang atau salah satu salah dua begitu ya oke Dharil paham Rharil paham ya oke kalau udah paham semuanya yuk Alhamdulillah doa penutup majelis subhanallah wa bihamtika asyad wa bihamtika wa bihamtika wa bihamtika wa bihamtika wa bihamtika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh